TANAMAN Apakah teman-teman tahu tanaman bernama Venus Flytrap? Tanaman ini termasuk unik. Berbeda dengan tumbuhan lain yang mendapatkan makanan dari air dan pupuk, tanaman Venus Flytrap justru memakan serangga. Tak hanya itu, tanaman bernama Latin Dionea muscipula ini juga memiliki bentuk yang unik. Bentuknya menyerupai mulut yang sedang terbuka dengan gigi-gigi tajam di sekeliling pinggirnya. Tapi tidak usah takut, meski terlihat seperti gigi yang tajam, bagian tanaman itu hanyalah bulu-bulu yang halus. Tanaman Venus Flytrap biasanya hidup di daerah subtropis dan banyak ditemukan di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, tanaman ini sebenarnya juga ada. Namun, kita memang jarang sekali menemukannya, kecuali ada orang yang sengaja menanamnya. Tanaman Venus Flytrap memiliki bentuk seperti mulut yang terbuka. Mulut ini terdiri dari dua daun dan bulu-bulu halus yang terlihat seperti gigi-gigi tajam. Bagian luar daun berwarna hijau, sedangkan bagian dalamnya berwarna merah mencolong. Selain itu, Venus Flytrap juga bisa mengeluarkan bau yang khas untuk menarik perhatian serangga-serangga di dekatnya. Saat seekor serangga menyentuh bulu-bulu halus, daun-daun itu akan langsung mengatup dan mencengkram serangga itu. Daun tanaman ini mengandung cairan khusus yang berfungsi untuk memakan dan mencerna serangga. Gas nitrogen yang ada di dalam tubuh serangga inilah yang akan menjadi makanan tanaman Venus Flytrap. Kalau tanaman Venus Flytrap bisa memakan serangga, apakah tanaman ini juga berbahaya bagi manusia? Nah, ternyata tanaman ini sama sekali tidak berbahaya bagi kita. Saat jari kita menyentuh bulu-bulu halus, kedua daun memang akan mengatup karena mengira bahwa jari kita adalah serangga. Namun, gigitan dari tanaman ini tidak terasa sakit karena memang itu hanyalah bulu-bulu yang halus. Daunnya pun tidak cukup kuat untuk mencengkeram jari kita. Kita mungkin hanya akan merasa kaget karena gerakan tiba-tiba dari tanaman ini. Selain itu, cairan khusus yang ada pada daun Venus Flytrap juga tidak berbahaya dan tidak menimbulkan efek apapun pada jari kita. Saat jari kita sudah terjepit di antara daun Venus Flytrap, tidak perlu panik kita hanya perlu mengeluarkan jari kita perlahan-lahan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe, agar Anda tidak ketinggalan info selanjutnya.